Saya mau tanya kolegus, kita ada video keredar. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas update terbaru tentang kondisi Ustadz Agustan, di mana Koheni Kristianto berkunjung yang kedua kalinya di rumah Ustadz Agustan dengan membawa donasi. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang menarik yang perlu saya bahas dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini pemberian dari Koheni ini seolah-olah ada kekhawatiran dan ketakutan. Dan kepadanya, takutnya nanti mungkin ya, mungkin dia takut kalau Ustadz Agustan ini berpindah agama. Karena kemarin Ustadz Agustan sempat menyebar videonya yang menyampaikan kekecewaannya terhadap Ustadz-Ustadz yang lain. Nah, di mana dia menelpon beberapa Ustadz namun tidak ada yang berespon. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saya mau tanya Pak Agustan, kita ada video beredar, itu di goreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agustan bilang, saya kecewa sama Ustadz-Ustadz. Itu, sebenarnya gini, Pak. Coba, yang saya tahu, video beredar kemana, Pak? Kok bisa nyobar ke Youtube, kemana? Saya bingung, saya pikir nggak mau ke Youtube apa? Teman-teman pasti tahu. Di grup apa namanya? Grup? Aku ngomong-ngomong. Aku ngomong-ngomong. Tidak apa-apa, berarti ada satu pengkhianat dalam grup itu. Di grup itu berarti ada pengkhianatnya. Karena video itu saya dapat malah dari Pak Edimek. Pak Edimek dapat dari orang lain. Dari Bakulompor itu. Nah, itu sudah viral. Setelah dikirim kepada Pak Edimek, itu sudah viral. Dari mana? Nanti hati-hati ketika itu menyebar. Maksudnya, Pak Agustan curhat. Saya pikirkan orang kita sendiri, dan kenal semua di situ. Iya, tapi orang nggak tahu siapa yang bocor. Bukan orang lain. Jadi gini, bahkan saya dengar ada paulusan dan lain-lain orang gereja mengumpulkan bantuan. Iya kan? Nggak usah lah. Jadi, insya Allah kalau sesama muslim, kami akan saling support. Orang gereja, ya orang gereja aja. Yosef Paulusang, kalau mau bantu nggak usah begitu. Kamu pulang aja ke Indonesia tanggung jawab. Siap tanggung jawab. Terus, ya orang gereja, bantulah orang gereja. Kita nggak perlu. Yang harusnya mau bantu. Yosef Paulusang kebunuh di dana buat Agustan. Terus orang-orang gereja, mau kesini nggak perlu juga. Kita nggak mau merepotkan mereka. Biarkan kita saling bantu, saling menghargai. Dan itu sudah saya hubungi teman-teman itu kok kurang respons. Iya. Ya memang, karena malam kok. Malam kan itu. Iya, tapi waktu saya itu bahwa setelah malam siang kayak dihubungi. Siang juga saya hubungi juga. Saya kadang-kadang itu datang di bela saya. Oh, banyak yang saya bagus. 500-600, saya nggak mungkin baca kalau kita ketumpu. Lalu prinsipnya gini. Pada prinsipnya, saya sudah membuktikan. Kapan tunjukin satu aja bukti. Saya mengeluh. Saya minta tolong. Saya curhat ke manusia. Kalau yang saya alami cukup berat juga. Dulu ya. Sejak saya masuk islam sampai hari ini. Kapan saya ngeluh satu kali zaman manusia? Tempat kita bercerita. Tempat kita mengeluh. Tempat kita mengadu. Hanya Allah. Anusia kita aduin. Nggak bisa ngapa-ngapain juga kok. Maksudnya satu. Nanti kita masuk di alamat. Di alamat di alamat kubur itu. Sendiri. Nggak ada usaha temenin. Nggak ada orang yang temenin. Teman kita, ibadah kita. Amat oleh kita. Baca. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ini merupakan update terbaru. Ketika dia datang ke rumah Ustadz Agustan. Dan kemudian dia menyerahkan amplop dan isinya tentu saja uang. Dan sudah disebutkan nominalnya tadi itu 9 juta. Karena yang dibawa pertama kali kemarin itu 10 juta. Setelah dia menyerahkan itu, dia mulai mempertanyakan kepada Ustadz Agustan terkait videonya yang tersebar. Atau yang sudah dibahas, ditanggapi oleh banyak apologetik Kristen. Nah, jadi teman-teman dia mempertanyakan itu kenapa bisa sampai kamu kecewa kepada Ustadz-Ustadz. Dan Agustan itu sudah menyampaikan bahwa dia sudah telpon beberapa kali namun tidak ada yang merespon. Dan kemudian ada pembelaan lagi dari Kohen ini dia berkata itu karena malam kok katanya. Lalu Agustan ini menjawab, ya bukan hanya malam. Di siang juga saya sudah telpon tapi tidak ada yang merespon. Nah, jadi mulailah bercerama Koheni Kristianto ini dia berkata jangan mengeluh kepada manusia. Mengeluh dan curhatlah kepada Allah karena dialah tempat kita mengadu. Jadi menurut saya ya sah-sah saja. Tetapi kondisi yang dialami Koh Ustadz Agustan ini sekarang ya dia kan dia yang ngalami bukan Heni Kristianto. Nah, jadi kita tidak boleh menceritakan pengalaman kita dengan orang lain karena belum tentu kondisinya sama. Begitu teman-teman ya. Nah, sekalipun iya atau dia curhat tetapi hatinya sebagai manusia tentu saja berontak-berontak teman-teman. Nah, jadi yang perlu saya bahas di sini di mana mungkin ada orang-orang Kristen ya. Khususnya Paul Jang atau mungkin ada pendeta lain yang mungkin menawarkan bantuan atau pertolongan kepada Ustadz Agustan ini. Dan kemudian Koh Heni ini berkata bahwa tak usah lah ada bantuan dari pendeta atau dari Kristen mungkin. Jangan sampai ada. Itu harus dikasih untuk membantu orang-orang gereja saja, orang-orang Kristen saja. Nah, teman-teman mungkin saja Heni Kristianto ini menolak hal itu takutnya Kalau sempat Ustadz Agustan ini menerima dana atau donasi dan bantuan dari pihak Kristen Ya, yang ditakuti oleh Heni ini adalah kalau-kalau nanti Ustadz Agustan ini berbalik lagi kepada Kristen atau kepada agamanya yang lama karena dia merasa tidak dipedulikan nanti kan. Nah, jadi mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Heni Kristianto ini. Sehingga dia menolak bantuan atau pertolongan dari pihak Kristen yang hendak atau yang ingin atau yang rindu mungkin membantu Ustadz Agustan ini. Jadi, dia takut. Dia pikir, oh orang Kristen ini memberikan bantuan kepada Ustadz Agustan Ya, mungkin ada motif mereka supaya Agustan ini balik kepada Kristen. Nah, teman-teman saya mau katakan bahwa orang Kristen membantu sesama, mengasihi sesama agama apapun itu, suku apapun itu, itu karena diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkannya bagi pengikut-pengikutnya. Jadi, Tuhan Yesus itu tidak pernah berpesan kepada orang-orang Kristen atau pengikut-pengikutnya atau kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia tidak pernah berpesan bahwa kamu membantu hanya pengikut-pengikut saya saja, pengikut-pengikutku saja, atau orang-orang Kristen saja yang kamu bantu. Jangan bantu agama lain. Jadi, tidak ada Yesus mengajarkan hal demikian, teman-teman. Jadi, orang Kristen menolong itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada motif lain. Apalagi motifnya mau mengajak Ustadz Agustan untuk masuk Kristen. Menurut saya, itu sama sekali tidak ada di hati orang Kristen ya, memberikan bantuan supaya dia masuk Kristen. Karena masalah keselamatan dan anugerah itu, itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa pakai sogo supaya dia menerima anugerah keselamatan itu. Tidak. Karena menerima anugerah keselamatan itu, itu pekerjaan roh kudus. Kalau roh kudus mencama hatinya, ya siapa yang membendung? Siapa yang menahan? Sekali lagi, saya mau katakan bahwa Koheni tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir apabila ada pihak Kristen yang membantu koagus ini. Nah, jadi kalau misalnya pun ditolak, itu tidak masalah juga bagi orang Kristen. Kalau ditolak, kalau misalnya ada bantuan, ditolak. Nah, jadi tidak masalah bagi orang Kristen. Jadi kalau diterima juga, ya syukur puji Tuhan. Dan sama sekali tidak ada motif orang Kristen membantu supaya masuk Agustan ke Kristen lagi. Jadi sebenarnya kita tahu arah cerita dari Heni Kristianto ini. Karena dia khawatir, dia takut kalau-kalau Agustan ini sampai balik lagi ke Kristen nanti. Jadi itulah, ketika tersebar video Ustaz Agustan terkait kekecewaannya terhadap Ustaz-Ustaz yang lain, tidak lama kemudian dikunjungi oleh Heni Kristianto ini. Karena takut kalau Ustaz Agustan ini sudah sempat kecewa kepada para Ustaz, takutnya nanti dia berbalik arah. Nah, itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Oleh karena itu, mungkin itu sebabnya Heni ini datang ke rumah Agustan dengan memberikan donasi supaya hatinya lega. Nah, tetapi saya mau katakan sekali lagi kepada Ustaz Agustan, janganlah berharap kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti ada titik jenuh mereka. Dan ada saat-saatnya mereka nanti tidak akan mengulurkan tangan lagi. Percayalah. Dan di situ nanti Anda pasti akan kecewa. Jadi oleh karena itu jangan berharap kepada siapapun. Entah itu dari pihak Kristen atau dari pihak para Ustaz yang sudah mualaf. Jangan sesekali berharap dan menggantungkan hidupmu pada mereka. Karena suatu saat nanti ada titik jenuh mereka. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi, kalau orang Kristen itu membantu itu karena perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan bahwa kamu hanya membantu orang-orang yang seiman dengan kamu. Yang lain tidak. Atau yang lain jangan. Nah, tetapi kepada siapapun yang membutuhkan bantuan, kita perlu bantu. Tergantung dia mau nolak atau tidak, itu terserah dia. Yang penting orang Kristen melakukan firman Tuhan. Jadi itulah karena sudah ada sentimen, sudah ada kebencian kepada Kristen. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang Kristen pasti dibenci. Karena ada benih kebencian itu dari dalam hati mereka. Nah, jadi sudah istilahnya Kristen fobia. Apa-apa dikhawatirkan? Apa-apa ditakutkan? Takut kalau orang Kristen menarik Ustadz Agustan? Sama sekali tidak. Karena masalah anugerah keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu tidak ada pemaksaan harus percaya. Orang Kristen tidak pernah memaksa. Jadi orang Kristen itu hanya terus menabur kebaikan, menabur firman Tuhan. Kepada siapapun atau dimanapun jatuh benih itu, ya kalau di batu-batuan atau di tanah yang berbatu-batu, ya sudah ada perumpamaannya. Dan juga di tempat yang di pinggir jalan yang diinca orang, sudah ada juga perumpamaannya. Dan juga kalau firman itu dan kebaikan itu jatuh di tanah yang subur, ya puji Tuhan. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Perlu kita pikirkan, pesan bagi Koheni jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya ada orang Kristen yang mau membantu. Tapi kalau mau Koheni tidak terima itu atau menolak, ya tidak masalah juga. Ya silakan bantu Ustadz Agustan, dan kita tetap mendoakan supaya Ustadz Agustan bisa cepat-cepat pulih, sembuh, dan kiranya dia nanti setelah sembuh, dia mengalami perubahan hidup. Tidak menghina lagi, menghujat, apalagi menantang Tuhan. Jangan lagi. Itu harapan kita sih. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik bagi Ustadz Agustan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.